Israel melalui Menteri Pertahanan mereka, Yoav Gallen, menanggapi klaim Iran yang baru saja mengembangkan rudal hipersonik baru pada selasa 6 Juni 2023. Yoav Gallen menantang rudal hipersonik buatan Iran tersebut dan mengklaim pihaknya dapat mengungguli senjata Iran manapun. Hadapun rudal hipersonik baru Iran yang bernama Fatah memiliki kecepatan 15.000 km per jam dengan jangkauan 1.400 km. Iran mengklaim rudal itu bisa mencapai Israel dalam kurun waktu 400 detik atau tak sampai 7 menit. Kecepatan itu juga diprediksi tidak bisa terdeteksi oleh sistem pertahanan udara terbaik dari negara manapun. Namun Yoav Gallen menyebut Israel akan selalu memiliki solusi untuk melawannya. Hal itu diunggap Gallen saat berkunjung ke Komando Utara Militer Israel. Menteri Pertahanan Israel itu juga menyebut negaranya akan selalu memiliki cara untuk melindungi warganya. Ada pun kunjungan Gallen ke Komando Utara Militer Israel itu untuk bertemu dengan perwira militer senior yang memimpin latihan di Israel Utara. Latihan tersebut merupakan bagian dari latihan firm hand, pasukan pertahanan Israel selama 2 minggu. Latihan itu difokuskan pada potensi perang multifront dengan Iran dan proksi terornya di timur tengah seperti Hisbullah Lebanon. Kalian memperingatkan jika Hisbullah membuat kesalahan dan memulai perang melawan Israel, ia menyebut pihaknya akan membalas dan mengirim Lebanon kembali ke zaman batu. Terima kasih telah menonton!